Halo semuanya kembali lagi di video kami kali ini kita akan review Toyota new HS premium ini udah berapa tahun launching di Indonesia tapi saya baru kesempatan kali ini jadi untuk fog lamp di bawah sini lampu utamanya lampu pencernya ada Mita buram dan sen di tengah sini dan ini ada gelu nya lapis krum dan HS ini berbeda dari HS generasi sebelumnya HS generasi sebelumnya mesin di kolom ini mesin di depan ini adalah sendi spion dan spionnya ada dua cluster ini ada headname leveling ini ada kabel der kita buka dulu ke sisi kembungin galak tergang Oke mesinnya disini diesel ini turbo diesel ini kap mesinnya lumayan ringan loh ini kalau dibandingkan Fortuner oke kita ke dalam sini ada dua step disini untuk naik di kursi driver ini ada illuminati buat kunci ada banyak dummy tombol disini buat kalau buat pasang aksesoris aksesoris lampu headline leveling pembuka tanki bahan bakar pembuka kap mesin handle pintu masih hitam ini power window di driver dan depan ada electric retract electric mirror porter lock window lock kabel der disini dan commenting sekali posisi duduknya pengaturan setir oke masih split ini setirnya mirip setir apa ya lupa kok ini juga banyak tombol-tombol ini buat lampu-lampu kapin ini display auto trip ini Hai aturan jam oke ini buat paper dan disini buat lampu hazard disini ini kisi AC kisi AC mudah pudar-pudaran untungnya pudar-pudarnya bukan pudar-pudaran kompor gas transmisi manual dan disini luas sekali dan separatornya bisa dilepas disini bisa dibuka ya di bawah sini ada card holder power outlet 12 volt lalu lalu parking brake model maju ini buat hasil belakang hasil belakang disini aduh waskali sih mobil waskali ini ada paro led jadi kita nggak perlu takut kehabisan baterai saat perjalanan disini ada spion dnxvu dan disini ada disini ada lampu oh maaf ini ternyata lampunya buat pencahayaan tambahan disini disini buat penyimpanan tambahan jadi kepraktisan sangat tinggi di mobil ini lampu 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 sayangnya belum LED tapi disini dalam punya individual disini ada nah ada tempat kacamata audius oke penyimpanan di atas ada dua sisi enggak 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 atas doang buat penggajar roda ternyata ini ada kaca tambahan ada footless juga buat oke pengaturan kursi pengaturan kursi lengkap ya tapi masih manual oke mobil travel ciri khasnya pintu kiri doang kita ke belakang sorry kita ke depan dulu lihat desain velgnya velgnya masih masih taleng tapi ditutup dengan dok ban menuhakan profil mengelam ban tojo dengan profil ban 235 65 ring 16 cukup kecil velgnya cukup kecil untuk mobil segeceh gini bagi saya disini ada ada buat kisi-kisi aerodinamika ada rear divogger disini ada rear upper spoiler dan disini startnya dari atas untuk wafernya ini besar sekali ya tingginya besar sekali dan disini tinggi sekali ini disini disini buat pembukaan dari belakang oke mobilnya besar untuk kaca disini di depan sini model geser naik sini tapi kita tutup ini ternyata enggak ada ini ada food shop jadi ada perlu berapa langkah ini ada penyimpanan disini ada lampu buat welcome light untuk model geser dan disini dia tampilan dashboardnya ada dan grip juga ada bar window dan ini kita angkap ini mobil travel mobil kita punya klub sepak bola kita bisa ngangkut kita bisa nggak ya oke nanti kita hitung ini juga mail luas sekali ini kita berapa jumlah penumpangnya ini per baris per kursi penumpang di kasih seat belt seat belt tiga titik semua satu dua tiga empat lima enam tujuh lapan sembilan sepuluh 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 tempat luas sekali ada handrelnya Piet dressnya dan ini tinggi sekali lalu ini ada pemecah kaca karena satu ada kejadian kelam di masa lalu keselakan nggak bisa kap nggak bisa keluar dari bisa2 mobil akhirnya untuk standar mobil Travel EAG B enfim most 05 3 lık macam mode geser 6 modalnya kita di belakang sini tonjolan banyak nih Hai lalu kita ke kalau lupa naik mobil warna apa ini sewarna body ini juga drum-drumnya masih sederhana sekali jadi itu untuk menggeser ini lampu-lampunya disini ada lubang speaker Hai dan disini ada lampu ini kisih AC seperti ini kecil-kecil tapi banyak dan saya Oke karena saya tidak terlalu tinggi jadi berkiri hampir tidak sundul disini ada head adjuster juga untuk naik turunkan seatbelt ada handle sekian video kami kali ini jangan lupa like share dan subscribe terima kasih telah menonton dan sampai jumpa